Halo Sobat Roma 21, saat ini saya sudah berada di LRT City Bekasi ya. Ini saya sekarang berada di kantor marketing khusus untuk agent nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. LRT itu sebenarnya ada di sini namanya depo LRT. Pusatnya LRT nanti di sini, baru dari sini nanti lembus ke cawang. Dari cawang nanti ada yang ke jalur Jibubur, kemudian cawang ke Kuningan, sampai duku atas. Jadi duku atas itu nanti connecting dengan MRT dan kereta bandara. Luar biasa sekali cari rumah-rumah 21. Satu, kalau mau cari unian ya di jalur TOD, LRT City alternatif, kaum bolinial, para pekerja di Jakarta tinggal di LRT City, tinggal di jalur TOD, serasa tinggal di dalam kota. Jadi kalau saya istilahkan orang ini tinggal di pinggiran Jakarta dibandingkan tinggal di dunian-unian HRSD LRT, itu jarak tempuh ke kantor lebih cepat tinggal di sini. Karena nanti jarak itu tidak diukur dari jauh dekatnya, tapi berapa lama kita menempuh perjalanan atau kita sampai ke satu tujuan. Salam properti! Terima kasih telah menonton! Ya, Sobat Rumah 21, kita akan bawa ke dalam stasiun LRT Bekasi. Yuk, kita masuk! Terima kasih telah menonton! Ini Sobat Rumah 21, ini kita jalur menuju ke kereta api ya, ada peron, ada gedup atas. Nah, kelihatannya sudah infrastruktur untuk LRT City ini sudah sudah jadi ya, kayaknya sudah siap ya, sebetulnya ya. Di operasional ini kita bisa lihat stasiunnya, ayo kita lagi sambil jalan, kita lihat coba di sana. Nah, itu apa, mesin apa ini? Jadi ini untuk area, kalau mau mengakses LRT, kita pakai naik busway atau penutup lain, kita harus pakai tab. Oh, kayak MRT itu ya? Betul, MRT. Jadi next timenya kita lagi menggunakan ruang cash. Wow. Jadi benar-benar pakai ruang digital sekarang. Iya, iya, iya. Oke, untuk kita sendiri punya area toilet. Mari kita coba lihat ke area toilet ya. Ini kita masuk ke area toilet, kayaknya sudah ready. Keren ini. Jadi kalau dari sini itu kalau ke Jakarta kira-kira berapa menit itu, bro? Oke. Kalau jarak tempuh, kita itu sebelum di Jakarta ada namanya area transit, Pak. Area transit? Transit itu di Cawang. Oke. Dari Cawang nanti Bapak mau transit ke Duku Atas atau mau ke Cikubur. Oh, Cawang pecah. Pecah, gitu. Kalau dari Bekasi ke Cawang? Dari Bekasi ke Cawang itu estimasi sekitar 20 sampai 20 menit. 20 menit. Iya. Dari Cawang kalau kita kerja di Sudirman, berarti turun Duku Atas ya? Duku Atas. Nah, itu sekitar Sekadah, sebelum Duku Atas ada yang namanya Guninya. Iya, iya, iya. Dari stasiun Pancoran. Iya, iya, iya. Ada stasiun banyak, eh, beberapa stasiun pemerintah di sana. Iya. Kalau untuk sampai ke Duku Atas ini, itu sekitar berjalanan sekitar 40 sampai 45 menit. Dari sini? Dari sini. Oh, dari 20 menit ke 20 menit, gitu ya? Betul sekali. Iya, jadi Sobat Rumah 21, kalau dari sini ke Sudirman, sekitar 40 menit-an. 40 menit-an. Oke lah, nggak capek, nggak capek-capek di jalanan. Nah, aku selalu ngomong ya, jauh dekatnya itu tidak diukur dari jarak nanti. Waktu tempuhnya itu berapa. Kalau 40 menit mungkin orang yang tinggal di Sawangan, di Jakarta Selatan, ke Sudirman, dibandingkan dari sini sampai kantornya lebih cepat dari sini. Nah, nanti bensin bakal mahal, parkir bakal mahal. Nah, jadi tidak ada cerita lagi, ya? Pastinya orang pasti. Peralih ke unian COD. Yang dekat sama stasiunlar. Oke. Iya, iya. Coba kita keliling-liling, ya. Tukup lah, ini kayak MRT kan, kanan-kiri, ya. MRT kanan-kiri. Oh, ini ada jatimunya sawang-cawang, ya. Jadi itu berita, bagi majak, petanya tinggal peta, apa informasi. Oh, ada dari situ ya informasinya, ya. Oke, oke. Ini udah mirip-mirip MRT ini modanya. Iya, bener, Pak. Luas-luasnya. MRT masih sama, Pak. Luas. Ini aku mau nanya, ini. Kalau di LRT Bekasi ini, nanti kan akan dibangun apartemen-apartemen, ya. Oke. Ya, bisa diceritakan konsepnya apartemen ini seperti apa, luasannya berapa, ini. Dari kita sendiri, di LRT City Bekasi ini ada terdiri dari dua proyek, Pak. Oke. Proyek pertama yang sudah ready itu namanya Aston Green. Aston Green itu yang sudah jadi? Sudah ready, Pak. Sub indo by broth3rmax Jalan kaki 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 dari Halim, dari Halim ke Pandung 45 menit dan kelebihannya lagi nih selain ada kereta cepat Jakarta-Pandung dari stasiun Halim ada lagi yang namanya Bandara Soekarnata Bandara Halimpa itu kan bisa untuk rote-rote domestik kalau misalnya Bapak sama Ibu mau kereta api langsung ke bandara, itu ada naiknya dari stasiun Duku Atas tadi itu kan menarik sekali ya dari jarak kalau Soekat Rumah 21 tertarik beli ini ada promo apa aja nih kita langsung ke promo biasanya kita sebelum ngomongin promo, mundur sedikit boleh ya Pak? boleh, boleh, boleh apartemen kan banyak ya Pak ya Jakarta, Bogor, Tanggertang, Dukasi mereka apartemen, konsepnya cuma apartemen di bawah mal, biasa Pak? apartemen di depannya ada basuh yang sudah biasa apartemen yang punya LRT cuma ada di kita oh iya apartemen cuma ada di LRT City ya, karena ini nyatu ya katanya nyatu, terkoneksi langsung itu premium lah jadi kalau dibilang harga kita itu apartemen premium tidak bisa disamakan dengan apartemen lain saya harus sampaikan itu jadi nggak bisa dipandengkan ya? nggak bisa karena apartemen lain tidak punya LRT iya, iya, iya dan rumah, pembelan apartemen itu pakai DP Pak iya kita DP-nya kita cover kita di sini oh, subsidi DP subsidi DP jadi maksimal subsidi DP itu sekitar 5% oke jadi konsumen hanya cukup bayar 10 juta saja oke sudah bisa memiliki hubungan di sini Pak apartemennya jadi DP-nya di subsidi 5% sekali maksimal ya, maksimal jadi konsumen bayar hanya booking fee 10 juta booking fee 10 juta jadi 10 juta sudah bisa dapat bulian di LRT City migrasi sama LRT City LRT City ada fasilitas mall fasilitas mall untuk kembali mata aja kalau mau kemana-mana sudah tinggal naik kereta LRT aja wow thank you bro oke luar biasa jadi sobat rumah 21 hanya dengan 10 juta bisa dapat bulian apartemen katanya hanya satu-satunya ini karena ada LRT jadi tidak bisa dibandingkan dengan apartemen lain jarak tempuh dari sini sampai duku atas kurang lebih 40 menit luar biasa ya masyarakat perkotaan Jaboditapek atau Jakarta ya cepat lambat nanti LRT operasi pasti akan menyerang apartemen LRT City salam properti salam properti selamat direutima torta to Sosial selamat menikmati selamat menikmati sinas